Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku Semuanya dimanapun saudara Beradah Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap ini kawan Nah ini ada kabar lagi nih kawan ya Tidak henti-hentinya ini Para pencuri wanra yang terus tertangkap Nah kali ini ada OTT Bupati Kepelawa Muranti Meranti Muhammad Adil KPK Sita Uang Miliaran Rupiah guys Ya ini para perampok Para pencuri wanra yang terus tertangkap ya Seperti apa beritanya Simak kawan Ini ada beritanya disini sabar Ya dari media online liputan 6.com Yaitu OTT Bupati Kepelawa Meranti Muhammad Adil KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Oh keringnya Nah disini KPK Mengamankan uang Hingga Miliaran Rupiah Dalam operasi tangkap tangan Terhadap Bupati Kepelawa Meranti Muhammad Adil Untuk orang bukti yang disita Mencapai Miliaran Rupiah Kata Ketua KPK Komjem Polisi Purnai Rawam Pirli Bahuri Saat dikomprimasi Hari ini Jumat 7 April 2023 Ketua KPK Mengatakan Bupati Kepelawa Meranti Muhammad Adil Ditangkap tim penindakan KPK Lantaran diduga menerima Suap dan fee Proyek dari Dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Atau SKPD Kabupaten Kepelawa Meranti Dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Meranti Sedang didalami Namun Didominasi dari Suap dan fee Proyek dari Kepala SKPD Kabupaten Meranti Ujar Firli Sementara Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut Bupati Kepelawa Meranti Muhammad Adil Ditangkap tim penindakan Lembaga Antirasuah Karena diduga terlibat Tindak pidana suap Pengadaan jasa Umroh Suap pengadaan jasa Umroh itu Yang tercaptur awal Selanjutnya kami kembangkan Ujar Gufron dalam Keterangannya Jumat 7 April 2023 Selain itu Gufron menyebut Adil juga Diduga terlibat Korupsi Pemotongan Uang Persediaan Atau UP Dan ganti Uang Persediaan Atau GUP Namun Gufron Tak merinci Lebih jauh Berkaitan Dengan ini Pemotongan Uang Persediaan Dan granti Uang Persediaan UP Dan GUP Dipotong 5-10% Kata Gufron Menyelisik Harta Kekayaan Adil Dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Atau LHKPN Yang diakses Melalui LHKPN KPK.GO.ID Adil tercatat Memiliki harta Mencapai 4,78 8 miliar Rupiah Harta itu Dilaporkannya Pada tanggal 29 Maret 2022 Hal tersebut Didumasi Aset berupa Tanah dan Bangunan Yang nilainya Mencapai 4,3 Miliar Nah Politikus PDIP itu Memiliki 74 bidang Tanah dan Bangunan Yang mayoritas Tersebar Di Kabupaten Kepulau Meranti Bengkalis Kampar Dampekan Baru Untuk alat Transportasi Mantan Anggota DPRD Riau Dua periode Ini tercatat Memiliki Motor Honda 2014 Senilai 8 juta Rupiah Motor Honda 2015 Senilai 9 juta Rupiah Motor Honda 2018 Senilai 12 juta Motor Kawasaki 2007 Senilai 25 juta Dan Mobil Honda Brio 2015 Senilai 120 juta Jadi Total Alat Transportasinya Senilai 174 Triliun Adil Juga Tercatat Memiliki Harta Berupa Kas Dan Setara Kas Sebesar 244 Juta 173 77 310 Rupiah Adil Tidak Tercatat Memiliki Utang Dalam LHKPN Jadi Total Hartanya Senilai 4,78 Miliar Bupati Kepulau Kepulau Meranti KPK Juga Bawa Ketua Tim BPK Riau Apa ini Tim BPK Terlibat Ya Jadi KPK Membawa Bupati Kepulau Meranti Riau Mama Adil Dan Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan Ya BPK Perwakilan Riau M. Fahmi Yang Terjaring OTT KPK Pada Kamis 6 April 2023 Malam Juri bicara Penindakan Dan Kelembagaan KPK Ali Fikri Mengatakan Adil Dan Fahmi Telah Tiba Di Gedung KPK Pada Jumat 7 April 2023 Sore Saat Ini Pihak Yang Diamangkang Sudah Tiba Di Gedung Merah Putih KPK Jadi Benar Pihak Yang Diamankan Tim KPK Satu Orang Di Antaranya Adalah Ketua Tim BPK Perwakilan Riau Ali Menambahkan KPK Akan Menahan Delapan Orang Dalam Perkara Bupati Kepulau Meranti Mohamad Adil Ini Sementara Sisanya Menjalani Pemeriksaan Di Kepulau Meranti Dan Pekam Baru Riau Sementara itu Wakil Kutua KPK Nur Gupro Mengatakan Adil Diduga Menerima Suat Terkait Pengadaan Jasa Umroh Nah Sebelumnya Jurubicara Penindakan Dan Kelembagaan KPK Ali Fikri Mengatakan Pihaknya Menangkap 25 Orang Dalam Operasi Tangkap Tangan Tersebut Terdiri Dari Adil Sebagai Bupati Kemudian Sekda Kepala Dinas Dan Badan Kepala Bidang Dan Sejumlah Pejabat Lain Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepala Meranti Semua Pejabat Dini Kewan Baik Jadi Banyak Yang terlihat Ya Ada Sekda Ada Kepala Bidang Kepala Badan Bidang Dan Badan Ada Perwakilan BPK Ini Namanya Korupsi Jadi Ini Tertangkap Lagi Pencuri Pencuri Uang Rakyat Kenapa Pencuri Uang Rakyat Misalnya Anggaran Itu Misalnya Contoh Ini Contoh Saja Ibarat Kalau Kita Mau Membuat Jalan Terus Negara Mengeluarkan Uang Misalnya 1M Itu kan Uang Rakyat Dari Pajak Dari Mana Mana Nah Kalau Ini 1M Dikorupsi 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 Jalan Akan Cepat Rusak Itu Contoh Kecil Ini Kalau tidak Salah Dari Partai PDP Kalau Tidak Salah Tadi Ini Atau Dari Mana Nah Nah Inilah Cerminan Negara Kita Kawan Jadi Pantasan Dan Wajar Pemerintah Pusat Melalui Presiden Jokowi Meminta Ya Seperti Yang Disampaikan Pak Mafu MD Agar Undang Undang Perampasan Aset Segera Dibuat Segera Di ACC Tetapi Ternyata Perakilan Kita Yang Terhormat Anggota DPRRI Disana Yang Tidak Setuju Alasannya Silahkan Tanya Kepada Ketua-Ketua Partai Berarti Kalau Begini DPRRI Disana Bergerak Tergantung Daripada Para Ketua Partai Ini Ngeri Kawan Berarti Semua Ini Sumbernya Dari Partai Politik Jadi Kalau Partai-partai Politik Ini Tidak Benar Maka Hasilnya Juga Yang Mimpin Negeri Ini Tidak Benar Ditangkap Lagi Para Perampok Wan Rakyat Pencuri Wan Rakyat Semoga Ayah Sahabatku Kita Terus Bersatu Bombosar Mendukung Pak Mahfum MD Dan Kebijakan Pak Jekoi Untuk Segera Dibuat Undang-Undang Perampasan Aset Itu baru Mantap Jadi Miskingkan Kawan Baikkan Videonya